Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nonton YouTube di waktu santai. Paling hemat pakai wifi. Sebelum acara kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Halo sahabat online, selamat online di channel YouTube baru kami. Menyapa dalam podcast. Obrolan aktual dengan memberikan informasi yang dikemas dengan santai ringan namun padat berisi. Ya, kalau mahasiswa bilang sih, seperti cemilan bersama skripsi, meski santai namun bikin happy. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. Menyapa dalam podcast. Menyapa dalam podcast. Pada episode kali ini kita akan menyapa salah seorang dosen yang ganteng, cerdas, aktif, dan enerjik. Beliau merupakan wakil ketua bidang kemahasiswaan kampus MDP. Nah, kalau wakil bidang kemahasiswaan tentunya sudah banyak yang tahu ya mahasiswa MDP. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Deddy Hermanto, Eskom MTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Erwin. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat ya Pak ya. Dan selalu menerapkan protokol kesehatan selama COVID-19 ya. Nah, gini Pak. Kalau dari saya lihat nih, Bapak aktif sekali beberapa postingan kalau saya kepoin. Itu di bidang olahraga nih ya Pak ya. Iya benar Pak. Lagi aktivitas olahraga apa Pak yang disenengin untuk akhir-akhir ini? Jadi, saat ini ajuran pemerintah kan harus memperkuat imun tubuh. Jadi, ujung-ujungnya karena saya juga hobinya olahraga, ya saat ini menekuni kembali bidang olahraga yang saya, biasanya saya kerjakan. Jadi, selama ini kita ada bermain bull tankis tapi sekarang saya tambahin dengan bermain basket supaya ya agak enak badan lah. Oh, oke. Biar-biar tambah energi ya Pak ya. Baik. Nah, kalau untuk bidang kemahasiswaan sendiri nih Pak. Kita ketahui juga kan kalau menurut catatan di Indonesia, Maret ini kita terhitung pandemi COVID-19 ini memasuki satu tahun ya Pak ya. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwasannya, mahasiswa ataupun proses belajar-mengajar ini dilakukan secara daring ya. Nah, menyikapi hal ini Pak dari perspektif kemahasiswaan, bidang kemahasiswaan ini seperti apa Pak? Jadi, di awal sebenarnya kita kesulitan juga. Pas pertama kali pandemi menyerang, di awal kita kesulitan. Masuk sudah kegiatan, rencana kegiatan sudah semua masuk. Kita bingung melaksanakannya seperti apa. Berjalan waktu, sehingga berjalan waktu kita coba siasati. Yang tadinya biasanya berkumpul, kita coba untuk via daring. Saat ini kita coba dengan via daring, kita kerjakan via daring, kemudian ada juga offline, terkadang ada juga offline, tapi kita batasi paling 5 orang, 6 orang yang ada di dalam kampus. Jadi, tidak semua. Jadi, kadang-kadang harus ada kehadiran mahasiswa juga. Nah, seperti itu. Supaya tetap berjalan, sehingga kegiatan kemahasiswaan tetap bisa kita jalankan, kemudian bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang diinginkan oleh kampus. Oke. Tentunya harapannya ya Pak ya, kalau saya simpulkan berarti... Ini kemahasiswaan meskipun pandemi, bukan berarti untuk berhenti mengejar prestasi gitu Pak ya. Iya. Oke. Nah, kalau seperti itu, saya punya pantun lagi ya. Makan tekwan pakai indomie, lebih lego pakai nasi. Meskipun sekarang masih pandemi, teman-teman mahasiswa harus tetap mengejar prestasi. Setuju ya Pak ya? Setuju sekali. Baik. Nah, kalau menarik nih Pak, tema kita untuk teman-teman harus mengejar prestasi nih, walaupun di saat pandemi. Kalau dari Bapak sendiri, mungkin bisa memberikan insight kepada mahasiswa tentang bagaimana mengejar prestasi meskipun di saat pandemi. Jadi, ketika kita melaksanakan perkulian, mahasiswa itu dituntut untuk tidak hanya berkreasi di dalam kampus saja. Oke. Jadi harus berkreasi di luar kampus. Kegiatan-kegiatan di luar kampus itu sangat mendukung prestasi mahasiswa kampus MDP khususnya. Jadi ketika ada kegiatan di luar kampus, saat ini semua kegiatan di luar kampus itu biadari. Sebenarnya itu kesempatan. Satu kesempatan. Jadi satu kesempatan yang bisa sebenarnya kita tangkap. Contoh, misalkan, student exchange. Jadi pertukaran mahasiswa. Jadi kita nyebutnya pertukaran mahasiswa. Yang tadinya harus inbound di sana. Jadi harus tinggal, stay, berapa bulan. Kemungkinan kan kita akan meninggalkan kampus kita, kemudian waktunya lama. Kita butuh kos dan biaya yang cukup besar, biasanya. Nah, dengan online seperti ini, kita bisa berkolaborasi via online. Kita tetap di sini, melaksanakan di sini. Tapi kita bisa melakukan student exchange. Itu satu. Oh, satu ya. Itu contohnya, Pak. Kemudian, lomba-lomba dari sisi lomba. Yang tadinya mungkin kita agak kesulitan untuk internasional. Ikut yang internasional. Sekarang banyak sekali lomba internasional, tapi via daring. Artinya, kita bisa tetap ikut. Kita tetap bisa berpartisipasi. Walaupun via daring. Eksistensinya, penilaiannya tetap sama. Jadi, bagi mahasiswa dapat. Bagi kampus juga dapat. Oke. Seperti itu. Baik. Nah, kalau program dari bidang kemahasiswaan sendiri, Pak. Ini sudah punya program, misalnya, satu tahun ke depan yang bisa dipantau oleh mahasiswa, gitu? Oke. Jadi, dari bidang kemahasiswaan itu sudah menyusun beberapa kegiatan. Jadi, ada kegiatan lokal, nasional, ataupun internasional. Tapi, sekarang, yang sudah kita sebarkan adalah kegiatan-kegiatan yang dibawah kemendikbud. Karena yang dibawa kemendikbud itu memiliki poin yang cukup besar bagi mahasiswa dan bagi kampus sendiri. Karena di bidang kemahasiswaan itu mendapatkan poin sekitar 20-30 persen untuk penilaian institusi. Oke. Jadi, jika tidak ada kegiatan yang kita ikuti, poin untuk institusi itu kecil. Nah, ketika mahasiswa bisa ikut, maka akan membantu institusi. Salah satunya akreditasi. Kalau untuk program tahun ke depan itu, apa sudah di dalam satu, katakanlah misalnya kalender akademik gitu, Pak? Sudah ada. Jadi, setiap kegiatan itu sudah ada contoh. Di bulan 2 ini, di bulan Februari dan Maret, itu ada dua kegiatan. Satunya kewirausahaan, satunya tentang teknologi. Jadi, di kewirausahaan, pemerintah itu mengeluarkan salah satunya PKMI. Jadi, pemerintah memberikan stimulus, memberian dana kepada pemerintah untuk membuat usaha, usaha yang sudah jalan juga. Jadi, awalnya proposal, jadi ketika diterima, pemerintah akan memberikan stimulus dana. Itu satu. Kalau yang kedua, PKMI tentang teknologi dan kewirausahaan juga ada di dalamnya. Jadi, pemerintah menseleksi, nanti ada beberapa proposal yang diseleksi oleh pemerintah di bidang-bidang. Salah satunya PKM 5 bidang. Itu akan digunakan untuk mengetahui sebatas mana kemampuan-kemampuan mahasiswa atau teknologi-teknologi yang dikembangkan. Salah satunya untuk kalau kewirausahaan nanti memanfaatkan teknologinya seperti apa. Kemudian kalau di teknologi, mereka menciptakan atau memanfaatkan teknologi untuk apa. Seperti itu. Berarti sudah ada program-program yang sudah disusun berarti Pak ya? Tinggal dipantauin saja ya? Ya, sudah ada dan sudah dimulai. Baik. Nah, kalau misalnya mahasiswa nih, mungkin ya efek dari pandemi ini juga banyak sekali di media sosial itu istilah dengan mahasiswa rebahan gitu ya. Nah, yang memang banyak di rumah dan memang banyak sekali tidur. Nah, mungkin setelah menonton podcast ini baru tahu juga bahwa banyak sekali program-program yang bisa diikuti hingga satu tahun ke depan. Nah, ini kalau mau lihat informasinya lebih detail Pak, itu di kalender tahunan bidang kemahasiswaan lihat di mana itu Pak? Jadi, kalender tahunan bidang kemahasiswaan itu karena kan mahasiswa saat ini tidak jauh dari Instagram. Betul. Kita manfaatkan itu. Oh, oke. Jadi, kita punya Instagram kampus, kita punya Instagram HMJ dan Senat Mahasiswa. Kita minta bantuan dari sana menyebarkan informasi itu. Itu satu. Oke, lihat dari Instagram satu ya Pak Yang. Yang kedua, lewat sistem pembelajaran online kita atau biasa dikenal dengan Simponi. Kita sebar ke sana. Kemudian ada yang ketiga, web kemahasiswaan. Kemahasiswaan.mdp.ac.id Di sana informasi-informasi tentang kegiatan itu dilakukan juga. Diberikan juga. Kemumuman-kemumuman kegiatan. Jadi, memang sudah disiapkan baik dari segi media sosial ya Pak ya maupun di website resmi bidang kemahasiswaan. Benar sekali. Harusnya sih informasi yang seperti ini lebih banyak yang akan tertarik. Karena kan program-programnya itu menarik sekali. Kalau saya sebagai mahasiswa pun tentu ini menjadi langkah saya sendiri untuk mengikuti. Nah, karena ini untuk memotivasi teman-teman biar banyak yang ikut lagi nih Pak. Mungkin bisa bercerita apa sih benefit yang bisa mahasiswa dapatkan ketika ikut beberapa program tersebut. Dan adakah stimulus dari kampus MDP sendiri untuk yang mengikuti program tersebut. Jadi, beberapa program itu pasti ada impact-nya bagi mahasiswa. Contoh, ketika mereka ikut, anggaplah kompetisi nasional. Mereka akan punya tahu atau memahami tekanan-tekanan yang terjadi ketika kita mengikuti lomba. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan memiliki pengalaman bagaimana lomba itu dilaksanakan dan ilmu apa yang bisa diambil dari lomba itu. Kayak saya nih misalkan, saya ngikutin lomba satu kontes, biasanya kontes robot. Dari situ kita bisa belajar. Belajarnya dari mana? Dari teman-teman yang ada di sana yang ngikutin lomba juga. Kita kenalan, ngobrol bareng. Ujungnya seperti itu. Oke. Dapat kenalan juga. Itu. Kemudian, kalau dari sisi kampusnya, nanti kasih apa? Kampus kita, seti MDP, seti MDP, dan amik MDP, ketika mahasiswanya ikut, terlibat, dan saat ini dibantu oleh pemerintah, ketika mereka ngikuti lomba, ngikuti saja, baru ngikuti, itu akan diganjar dengan konversi nilai. Oh. Jadi, pemerintah mengeluarkan satu kebijakan namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi, setiap kegiatan yang mahasiswa lakukan di luar kampus, jadi yang nanti kegiatannya melibatkan kampus secara langsung, atau mereka melaksanakan sendiri, itu akan diganjar dengan konversi nilai. Jadi, misalkan mengikuti lomba apa, nanti dikonversi dengan nilai apa. Misalkan yang tadinya dapet C, dia mengikuti lomba, dikonversi, jadi A bisa seperti itu. Atau memang belum sama sekali ngambil mata kuliah itu, master ini ngambil, dia mau konversi nih. Dia ngambil konversi, setelah dia, misalkan juara, nanti konversinya seperti apa. Sudah kita buat aturannya dalam bentuk SKPI. Oke, berarti ada syarat dan ketentuan juga? Ada syarat dan ketentuan juga untuk mendapatkan nilai konversi tersebut. Baik. Nah, kalau misalnya, terakhir nih Pak, yang minat nih, adakah syarat tertentu? Misalnya, angkatan minimal atau angkatan maksimal yang boleh ikut, atau ada nilai-nilai IPK juga yang mempengaruhi untuk ikut program tersebut? Jadi, sebenarnya untuk yang minat, itu siapa saja boleh sebenarnya. Karena kita dari awal dengan tim marketing, kita udah menjaring orang-orang yang dianggap bagus, dan sebagainya. Karena di awal kita sudah tes biasanya. Jadi, sudah ada tes, kemudian ada lomba-lomba untuk anak semester 1. Jika mereka baik, hasilnya bagus, mereka dijaring dan dimasukkan kelompok mahasiswa. Jadi, kita punya UKM namanya. Oke. Unit kegiatan mahasiswa. Jadi, ada unit kegiatan mahasiswa baik olahraga, kerohanian, ataupun teknologi. Kita punya semuanya. Di dalam UKM yang kita punya, digodok. Jadi, mahasiswa ini minatnya olahraga, ya silahkan masuk ke olahraga. Ini misalnya minatnya kerohanian, silahkan kerohanian. Misalnya, ke teknologi atau apa, silahkan ke sana. Oke. Jadi, dari situ kita punya tampungan. Kita punya tempat yang mana nanti jadi tempat seleksi awal. Oh, untuk mengembangkan bakat dan minat tadi. Benar. Dari situ, setelah ngikutin lomba, tadi saya lupa untuk menjelaskannya. Ketika kita mengikuti lomba, kompensasi dari MDP salah satunya, selain nilai tadi, beasiswa pasti. Oh, iya. Betul. Saya ingat sekali, beberapa teman-teman yang berhasil, misalnya mendapat mendali ataupun kejuaraan ya Pak ya. Itu mendapatkan reward berupa beasiswa dari kampus MDP. Benar sekali. Jadi, beasiswanya dari 50% sampai 100%. Benar-benar tidak bayar sama sekali. Betul Pak Deddy. Tentunya program ini sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk mahasiswa MDP. Selain memang memberikan benefit, mahasiswa juga bisa mendapatkan experience yang luar biasa, serta berkesempatan untuk meraih beasiswa 100%. Terima kasih Pak Deddy. Sama-sama. Atas kebersamaannya hari ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat, khususnya untuk mahasiswa MDP. Jangan sungkan like, comment, and subscribe di channel kami, agar kami terus berkreasi. Saya Irwin Azari Wijaya dan Pak Deddy Hermanto, serta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Bye.